Tim pemenangan pemilu Gerindra menyayangkan adanya pernyataan dari para akademisi yang seharusnya membawa suasana pemilu sejuk, penuh persatuan dan kesatuan. Sementara sejumlah pernyataan dari para akademisi hingga tokoh berupa kritik jelang pemungutan suara terus bergulir bahkan mantan UAPES JK atau Yusuf Kala meminta aparat negara untuk menjaga hati nurani suara rakyat. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala menerima kunjungan dari gerakan nurani bangsa yang diketuai istri Gustur, Nyai Sinta Nuri Abdurrahman Wahid. Dalam kesempatan pertemuan kedua tokoh secara tertutup di kawasan Jalan Perawijaya Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Yusuf Kala menyampaikan adanya kekhawatiran hati nurani rakyat jelang pemilihan umum karena kekuasaan. Nanti pada tujuh hari lagi kita harus mendukung aparat negara, polisi, kepada pemerintahan sampai kepada desa, tentara agar kembali ke hati nuraninya jangan ada yang coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara itu, itu kan dari hati nuraninya. Sementara tengah kritikan dari kalangan akademisi yang terus bergulir terhadap pemerintahan Jokowi jelang pemilu, sejumlah akademisi baik mulai dari rektor maupun jajarannya menyampaikan pernyataannya terkait pesta demokrasi yang seharusnya berjalan aman, damai, lancar, dan berintegritas demi memelihara kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru besar itu fungsinya untuk memberikan penerangan bagi semuanya tanpa harus menjelekan satu dan lain hal. Guru besar harusnya hadir untuk memberikan perbaikan-perbaikan. Dan ini yang kita dorong di perguruan tinggi. Kejadian-kejadian di banyak perguruan tinggi tentu menunjukkan bahwa ada beberapa ide dan pendapat yang muncul. Tapi jangan lupa bahwa ada ide dan pendapat yang lain yang juga memungkinkan untuk muncul. Mengajar para kaum cendikia menjadi menara air yang mampu memberikan kesejukan dan pencerahan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam sukseskan pemilihan umum tahun 2024. Sedangkan Bapilukur Hindra Jawa Barat mengultimatum manuver petisi akademisi. Dia menyayangkan adanya pernyataan dari para akademisi yang seharusnya membawa suasana pemilu sejuk, penuh persatuan dan kesatuan. Kita berharap ya seluruh akademisi ya yang pro nomor 1, nomor 2, nomor 3 tetap menjaga kondusivitas ya. Supaya bangsa ini ya mendapat pelajaran untuk melaksanakan pemilu yang sebaik-baiknya bisa dicontoh oleh generasi dan tunas bangsa. Sedangkan di Solo Jawa Tengah ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi solidaritas perlawanan rakyat Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan balik kota Solo Kami Sore. Mereka mengusung krisis nilai-nilai etika dalam demokrasi yang diakibatkan ketidakadilan penguasa negara yang dianggap menabrak konstitusi. Tim Liputan melaporkan.